Baik, kita terima lagi perleponan berikutnya. Silahkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Mas Daud di Kuningan? Betul. Silahkan Salawati dulu. Allahumma salli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Daud ada yang ditanyakan untuk tema kita hari ini. Silahkan. Dengan Mas Daud di Kuningan? Kenyataan kan desa-desa seperti itu Disa mendapatkan Suasana makanan yang stereo Seperti itu Kemudian Tadi dokter Karena imun yang kuat Pada orang-orang Indonesia Sehingga Makanan yang seperti itu saja Tidak membuat Orang-orang Indonesia itu Mudah Orang lupa yang terbiasa steril Itu kan ketika Memakan makanan Indonesia Jadi mudah sakit Bagaimana Supaya Orang Indonesia itu benar-benar Tahan imunnya Seperti begitu sehingga Apa yang menyebabkan Apakah sugestinya Orang Indonesia Yang penting Gimana gitu Atau gimana Baik Kok orang Indonesia Kuat-kuat gitu ya Ada sugestinya Apa gitu Yang menyebabkan Beranggap mudah terkena Baik Itu tentang Imun juga Apa namanya Ada solusi lain Gak Sepertinya Sekarang Ada Imunisasi Ya Imunisasi Ya seperti itu Kalau kita Fungsi yang halal Soib Dan Berusaha untuk Gaya hidup sehat Kemudian kita Memilih pilihan lain Tidak diimunisasi Dan Ya Yang lebih mudahnya kan Setelah imunisasi itu Anak itu sakit Rata-rata Panas Seperti begitu Tapi kita punya pendapat Anak saya Alhamdulillah Set Kasih Zatun Kasih madu Kasih kurma Makanan ya berusaha Sejarah yang halal Ini Punya anggapan Ini cukup Bagi saya Untuk membuat Anak saya sehat Itu seperti begitu Apakah itu Dibenarkan Enggak Baik Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama Tadi Kenapa Imunitasnya Lebih kuat Orang Indonesia Begitu kan Jadi gini Pertama Nah sekalian Itu proses Imunisasi alami Jadi gini Setiap kita terpapar virus Kita setiap terpapar virus itu Di tubuh kita langsung terbentuk Antibody Iya Jadi Kalau terpapar virus A Maka tubuh kita itu akan langsung memproses Dia memproses Membentuk Antibody A Jadi kalau kena virus A lagi Dia tidak Tidak Apa ya Ya lebih kebal Begitu Cuma antibody ini Ada umurnya Kadang-kadang Ada umurnya Ada yang panjang Ada yang pendek Begitu Kalau yang secara alami Didapat Itu biasanya umurnya Tidak panjang Dibanding dengan Yang imunitas Imunisasi Buatan Biasanya Jadi kalau misalkan Bang Yus terpapar Virus A Virus flu Virus flu Misalkan Itu langsung Di tubuh Bang Yus terbentuk Antibody Untuk virus flu itu Yang saat itu Di apa Yang saat itu Menginfeksi Tetapi Ada umurnya Antibody itu Seperti itu Nah kemudian Ya artinya Semakin banyak kita terpapar Sebetulnya Semakin kaya Antibody di tubuh kita Ya Cuma Ada modalnya Jadi Tubuh kita punya Kemampuan membentuk Antibody Imunitas itu punya modal Yaitu apa Nutrisi Kebugaran Ya Kesehatan Awalnya dulu Begitu Dan termasuk Psikologis Yang sering Kali disampaikan Ke Bang Yus STM MTS Makan Yang bergizi Tidur cukup Dan hati yang senang Jadi itu Imunitasnya tinggi Seseorang yang Makan bergizi Tidur cukup Sama hatinya Gembira Terus Senang terus Penuh syukur Itu biasanya Imunitasnya tinggi Nah kemudian tadi Dok bagaimana Kalau kita Tidak imunisasi Tapi anak saya Sehat kok dokter Begitu kan Jadi imunisasi itu Adalah program Pemerintah Jadi gini Ada penyakit Yang dapat Dicegah dengan Imunisasi Dapat dicegah Dengan imunisasi Nah Konteks Dapat cegah Itu gini Tidak semua Anak itu Dalam lingkungan Yang beruntung Jadi ada banyak Saudara-saudara kita Yang ada di Di tempat-tempat Yang Apa Banyak Berpotensi Dapat penyakit Begitu ya Nah Cuma Untuk Keberhasilan Suatu imunisasi itu Harus cakupannya 100% Contoh gini Kalau ada 10 Anak Kemudian Di Imunisasi Campak 9 Nah Yang satu Adalah menjadi Sebuah Kelemahan Jadi nanti gini Artinya Kalau ada Campak Entah dari mana Mungkin dari pendatang Dari mana Itu bisa menjadi Yang satu itu Menjadi Penyebab Jadi gini Yang 9 sudah kebal Yang satu ini Yang belum Akhirnya nanti Satu ini Bisa menjadi penular Ke yang lain Maksudnya begitu Jadi Imunisasi itu Untuk Menghilangkan Contoh kalau campak Menghilangkan campak Dari wilayah itu Semua Tapi kalau cakupannya Tidak 100% Artinya Masih ada potensi Campak di daerah itu Begitu Jadi seakan-akan Tidak berhasil Jadi Jadi Cakupan yang tidak 100% itu Bisa dikatakan Gagal Jadinya Begitu Maka harus serentak Begitu Maka harus serentak Kalau keberhasilan Imunisasi itu Saat serentak Jadi Contoh Misalkan Polio Jadi untuk Melenyapkan polio Dari suatu Wilayah Itu harus Semua Kalau misalkan Ada 1-2 Yang ketinggalan Itu menjadi Pintu Nantinya Pintu Masuknya polio Dan jadi Nanti daerah itu Tidak bebas polio lagi Seperti itu Itu teorinya Jadi harus serentak Jadi keberhasilan Imunisasi itu Saat serentak Jadi kalau misalkan Mungkin Kita memilih Yang tidak imunisasi Artinya Tanggung jawabnya itu Bukan Bukan untuk Tanggung jawab diri sendiri Sebetulnya Tapi ini adalah Untuk keberhasilan program Jadi untuk Yang luas Jadi Keberhasilan Masyarakat ini Wilayah ini Tergantung saya Tergantung saya Jadi liatnya begitu Yang kedua Kalau masalah Misalkan Pandangan Halal dan haramnya Gini Jadi Walaupun misalkan Ini Ada Ulama yang Boleh dan tidak Tetapi kan Sekarang begini Kalau misalkan Kita ambil Satu ulama yang membolehkan Kemudian Kebetulan juga Memang negara Artinya kan Umaro Dan itu Itu Sangat boleh Dan bahkan mungkin Kalau kami boleh Berpendapat pribadi Bahkan Lebih baik Yang ikut negara Artinya di negara itu Juga kan ada Ada Ulamanya Seperti itu Jadi Tidak sekuler Begitu ya Kecuali kalau negaranya sekuler Oke Misalkan Disitu tidak ada ulama Misalkan Bahkan Ulama Jumhur Haram Misalkan Nah oke Gitu kan Tapi kan ini tidak Jadi Yang matakan haram pun Lebih sedikit Bahkan Lebih sedikit Dan jadi Kalau pendapat pribadi kami Lebih baik ikuti program Jadi karena Karena Program Berhasil dan tidaknya itu Tergantung kita Gitu Tergantung kita Jadi Jadi Bukan Kalau kita imunisasi Bukan Bukan semata-mata Melindungi anak kita pribadi Supaya tidak sakit Tetapi untuk Keberhasilan suatu Negara Begitu Seperti itu Itu yang Kami pahami Jadi Saran kami Ikut Ikut Program Komunisasi itu Untuk Kemaslahatan Untuk yang lebih luas Seperti itu Ya Walau Alhamdulillah